Intro Permisi Bapak, disini saya mau menanyakan Apa saja yang masyarakat RW5 terima dalam pelaksanaan program ini? Sebelumnya terima kasih Mbak atas gadirannya dan kesempatannya Saya diajak konsultasi ya Yang jelas dengan kehadiran adik-adik dari Universitas Hadibuana Untuk warga RW5 yang diterima masyarakat RW5 yaitu Aplikasi Sijek Yang dapat memberikan informasi tentang stunting Informasi gisi Dan bisa mengecek status gisi balita yang ada di wilayah RW5 ini Bagaimana menurut Bapak dalam menilai kegiatan ini? Ya ini karena kegiatan baru Mbak Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat Bagi kami warga RW5 Karena dengan adanya aplikasi Sijek ini bisa memberikan ilmu yang baru Yang dulunya belum paham atau belum tahu sama sekali Sehingga sekarang menjadi lebih paham dan lebih tahu Perubahan apa saja yang Bapak rasakan dalam program kami? Wah ya banyak sekali Perubahan-perubahan yang didapat warga RW5 ini Mbak Khususnya perubahan yang dirasakan Ibu-ibu kader dapat memberikan edukasi ya Membuat pelajaran kepada masyarakat Ibu-ibu lain Tentang penggunaan aplikasi Sijek Sehingga Ibu Balita menjadi lebih mudah Dalam mendapatkan informasi tentang stunting Jadi sangat-sangat membantu sekali Bagaimana partisipasi dari Bapak Dalam program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ini Pak? Waduh saya selaku RW ya Sangat senang sekali Dan secara penuh saya mendukung Kegiatan dari adik-adik mahasiswa Dalam setiap pelaksanaannya Dan harapan saya Pak ya Suatu saat Atau sekali-kali bisa dikunjungi lah Ibu-ibu disini itu Jadi bisa berkelanjutan Apa harapan Bapak dalam program PHP 2D untuk selanjutnya Pak? Harapan saya selaku ketua RW5 Untuk program ini Semoga program ini berjalan terus Dengan tidak ada bosan Bersanya mendampingi masyarakat yang RW5 Dalam menggunakan aplikasi Sijek ya Kemudian dapat terus membina Dan memperdayakan Warga kami Agar lebih paham tentang aplikasi Sijek ini Dan sekali lagi Saya selaku RW mengucapkan banyak terima kasih Atas bantuan Atas ilmu Yang telah diberikan kepada Ibu-ibu di wilayah RW5 Sampun Bapak Terima kasih Sama-sama Pak Ibu disini saya mau menanyakan Satu Apakah Ibu dilebatkan dalam pembuatan proposal atau perencanaan kegiatan? Oh iya Sekitar 50% lah Kita datang Soalnya untuk mendata Balita-balita yang ada di Di posyandu di RW5 ini Jadi mendata jumlah balitanya ya Apa saja yang Ibu terima dalam pelaksanakan program tersebut? Selama mengikuti program ini Yang saya terima itu banyak loh Mbak Dan sangat bermanfaat Karena kita kemarin itu dikenalkan dengan sebuah aplikasi Yang bisa untuk mengecek atau melihat perkembangan Dan ini yang masalah stunting untuk balita Dan juga untuk masalah gisi bagi balita-balita kita Bagaimana menurut Ibu menilai kegiatan ini? Kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali Karena yang dulunya kita ya mungkin cuma dengar Atau pernah tahu ya Banyak orang ngomong masalah stunting-stunting Tapi kan belum seberapa jelas Apa itu stunting dan lain-lain Ternyata setelah kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan ini Kita akhirnya bisa Oh ini loh stunting kayak seperti itu Perubahan apa saja yang Ibu rasakan dalam program kami? Mungkin karena setelah kita lebih mengenal masalah stunting Akhirnya kita bisa mengetahui lah dengan apa Memantau ya bisa melihat gisi-gisi apa yang diperlukan di balita itu Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut lah dengan adanya aplikasi itu Bagaimana partisipasi dari Ibu kader dalam program ini Ibu? Oh iya Masalah partisipasi Saya kami selaku kader posyandu Kemarin kami sempat membagikan ilmu itu Kita mengeser bagaimana caranya Bagaimana mengoperasikannya masalah sijek itu Atau Ibu-Ibu Balita Apa harapan Ibu dalam program ini selanjutnya Ibu? Untuk kedepannya harapan kami Mudah-mudahan Nanti untuk Mbak-Mbaknya mahasiswi bisa membantu kami untuk kelanjutannya Mungkin nanti seandainya kita Apa istilahnya kesulitan untuk menerangkan atau Menyebarkan mempromosikan aplikasi sijek ini Mungkin bisa membantu Jadi untuk demi kemajuan Kedih kelurahan desa kami Tersebanuan ya Ibu Bisa misalnya Bapak permisi saya mau bertanya Apa saja yang Ibu terima dalam pelaksanakan program ini? Kemarin sih Ibu kader posyandunya sudah kesini Mbak Noning itu sudah ngasih tahu caranya Apa aplikasi yang di HP itu yang buat ngecek Apa stunting ya Tentang stunting itu Jadi cara ngeceknya Apakah proporsional antara tinggi batan sama berat badan bayi Sudah diajari sih waktu Waktu kesini juga kemarin-kemarin Nginstal bareng Diajari cara nginstalnya Terus menggunakan aplikasinya Step-stepnya sampai mana Gimana caranya Sudah diajarkan Bagaimana menurut Ibu menilai kegiatan ini Ibu? Bagus sih jadinya Memberikan kita pengetahuan yang baru Kan selama ini Ngitung-ngitung biasa aja Ternyata ada aplikasinya Jadi dibantu tinggal masuk-masukkan data aja Terus kita jadi tahu hasilnya Jadi gak perlu ngitung-ngitung sendiri gitu Perubahan apa saja yang Ibu rasakan dalam program kami Ibu? Alhamdulillah jadi tahu Nomor satu jadi tahu Jadi maksudnya Gak susah-susah ngitung sendiri Jadi sampah Jadi mudah Melihatnya Jadi tinggal masukin data aja Jika tahu hasilnya Bagaimana partisipasi dari Ibu Balita dalam program ini? Jadinya bisa memantau secara rutin Jadi perkembangannya dari tiap bulan Kalau biasanya kan Memantaunya harus ke posyandu Atau kalau begitu ke posyandu Saktu imunisasi Jadinya kita bisa niap tiap bulan Jadi bisa mantau anaknya Sampai mana perkembangannya gitu Jadi gampang Apa harapan Ibu dalam program ini untuk selanjutnya, Bu? Harapannya ya Bisa terus Aplikasinya bisa terus Bisa diperbarui Jadi gak cuma masalah stunting aja Bisa Kontennya bisa Gak cuma masalah ini aja Gisibur Juga pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan perkembangan Balita Jadi saya harapannya Bisa lebih berkembang Jemah terus bantu Oh iya sama-sama Ibu permisi saya mau bertanya Dalam pembuatan proposal atau perencanaan kegiatan Apa Ibu ikut dilibatkan? Ikut Kurang lebih 50% Untuk mahasiswa datang melakukan data jumlah Balita DRB kami Hal-hal apa saja yang Ibu terima dalam pelaksanaan program BHP 2D ini? Selama ini yang kami terima yaitu rupa aplikasi yang sangat bermanfaat Dan memberikan edukasi bagi kader kami Bagaimana Ibu penilaian Ibu terhadap kegiatan ini? Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kami Dalam memberikan ilmu yang baru untuk kami Khususnya Ibu kader Perubahan yang Ibu rasakan setelah adanya kegiatan ini bagaimana Bu? Kami sangat puas dan senang sekali Dengan adanya aplikasi tersebut Dari adik-adik mahasiswa Apa bentuk partisipasi Ibu kader dalam kegiatan BHP 2D ini? Kami selaku Ibu kader Akan melakukan peranan kami Yaitu dalam memberikan promosi Dan mengajarkan Ibu Balita dalam penilaian aplikasi tersebut Selanjutnya apa harapan Ibu dalam program BHP 2D ini? Kegiatan ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Dan harapan kami Semoga kegiatan ini dapat kami rasakan Secara berkesinambungan Untuk kepentingan kami bersama Terima kasih ya Ibu Ibu permisi saya mau bertanya Hal-hal apa saja yang Ibu terima Dalam pelaksanaan program BHP 2D ini? Aplikasi yang sangat bermanfaat Dan memberikan edukasi bagi saya dan anak saya Bagaimana penilaian Ibu tentang aplikasi ini? Aplikasi ini sangat memberikan ilmu baru bagi saya Selanjutnya perubahan Apa yang Ibu rasakan setelah adanya kegiatan ini? Saya bisa mengetahui Dengan adanya aplikasi ini Tunggu kembang Saya Selanjutnya Bentuk partisipasi Ibu Balita dalam kegiatan ini Bagaimana Selaku Ibu Balita Saya Melakukan peranan dalam mengunduh aplikasi Dan mempelajari Yang ada di Yang diajarkan oleh Ibu Kadir Harapan Ibu selanjutnya Untuk program BHP 2D ini apa? Dapat memberikan pengetahuan dan edukasi Bagi saya sebagai Ibu Balita Dan masyarakat badak umumnya Terima kasih Ibu Ini akan mewacara Ibu Mengenai program kami selama ini Yang pertama saya akan bertanya Apakah Ibu dilibatkan halang pembuatan proposal Atau perencanaan kegiatan? Ya karena pada waktu itu Kami kader Orang Siga juga diundang Ke Balik RW Nah untuk mengikuti Ini rumpat Pemberdayaan masyarakat itu Apa saja yang Ibu terima Dalam pelaksanaan program tersebut? Pada saat itu Kami diajarkan Pertama Masalah keanggotaan ya Terus yang kedua Diajari mengenai aplikasi Cicat Bagaimana menurut Ibu Menilai kegiatan ini? Karena kemanfaat kami Kami khususnya bagi kader Terutama juga Ibu-Ibu Balita Akhirnya mengenal Apa yang dinamakan Aplikasi Cicat itu Perubahan apa saja Yang Ibu rasakan Malam program kami? Perubahannya Akhirnya ya kita Bisa tahu Untuk mengecek Pertumbuhan Balita Mengenai tinggi badan Dan berat badan Akhirnya kita tahu Apa ya Normal apa enggaknya Dari Balita itu Bagaimana Partipasi Dari Ibu Dalam program Polisi Pemerintahan Dan Pemberdayaan Sangat baik Apa harapan Ibu Dalam program PHT 2D Selanjutnya Semoga Akan berjalan Sesuai dengan rencana Dan berkesinamu Baik Terima kasih Sama-sama Saya akan melaruh Ibu Mengenai program kami Selama ini Yang pertama Apakah Ibu Dilibatkan Dalam pembuatan Proposal Atau Perencanaan Kediatan Apa saja Yang Ibu Terima Dalam Pelaksanaan Dalam Yang terbaru Ini Yang saya Terima Aplikasi Secek Ya Bagaimana Menurut Ibu Nilai Kegiatan Ini Perubahan Apa saja Yang Ibu Rasakan Dalam program Terima Berlanggan Dengan Adanya Afrika Dibetan Terima Kita Ya Kalau Juru Mungkin Jaman Jangan 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 Bagaimana Bagaimana Partisipasi Dari Ibu Hader Dalam Program Polistik Pembinaan Dan Pempercayaan Hader Waktunya Dibukas 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 Dibungan Kami Tidak Bisa Dibukas Dibukas Pak Apa yang Hal Dibukas Dibukas Afal Apa Harapan ibu dalam program holistik pembinaan dan pembinaan kejayaan selanjutnya apakah ibu dilibatkan dalam pembuatan proposal atau perencanaan kegiatan ini iya 50% mahasiswa datang melakukan data jumlah palita yang DRB kami oke selanjutnya hal-hal apa saja yang diterima ibu dalam pelaksanaan PHP 2D selama ini yang kami terima yaitu berupa aplikasi yang sangat bermanfaat dan memberikan edukasi untuk kami selanjutnya bagaimana ibu menilai kegiatan ini kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami dan menguntungkan bagi kami dalam memberikan ilmu yang baru untuk kami khususnya ibu kadir-kadir selanjutnya perubahan yang dirasakan di hati ibu tentang aplikasi ini bagaimana ibu? kami sangat puas dan senang sekali dengan adanya aplikasi tersebut dari adik-adik mahasiswa yang nomor lima apa bentuk partisipasi ibu kadir dalam PHP 2D ini ibu? kami selaku ibu kadir dan melakukan peranan kami yaitu dalam memberikan mempromosikan dan mengajarkan ibu palita dalam penilaian aplikasi tersebut selanjutnya apa harapan ibu dalam PHP 2D ini ibu? kegiatan kami ini sangat membantu sekali bagi masyarakat dan harapan kami semoga kegiatan ini dapat kami rasakan secara keseimbangan keseimbangan untuk kepentingan kami bersama terima kasih ibu selamat menikmati selamat menikmati